Sudah? Sudah live? Oke Alright Terima kasih 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 kita boleh sahaja buat filem-filem yang tidak ke arah sini. Kalau kita nak cakap benda tu, saya tengok boleh je sebenarnya kalau kita tak jadi apa tu penggiat revolusi ataupun aktivis ataupun bersuara secara lebih kasar. Cumanya kelebihan bila you bersuara dengan lebih kasar ni you punya suara akan lebih didengari jadi you punya capaian penonton tu lebih meluas. Penonton you akan jadi sama ada peminat you dan juga orang yang tak suka you so dia ada dua penonton yang you akan dapat kat sini lah dan you bercakap tentang politik misalnya. Bila cakap pasal politik isu-isu yang berat isu-isu yang yang penting dekat dengan masyarakat. Benda-benda ni yang menarik perhatian masyarakat untuk tengok you punya filem. Dan ini pada saya diberi nilai tambah lah kalau jadi revolution berbanding kalau you just buat filem dan buat filem kan macam kalau nak kata you just buat filem untuk suka-suka sebenarnya banyak je pemikin-pemikin kita yang buat filem untuk suka-suka yang muda-muda ni tetapi end up dia dia tidaklah strong ataupun tidaklah seganas pemikin-pemikin yang saya bagi contoh macam seni manjalanan seni manjalanan punya filem kan dia buat waktu itu M Nasir semua masih muda M Nasir kata hidup ini adalah untuk seni dan sebagainya dan dia dia berjuang bermati-matian dekat situ bercakap tentang cetak rompak kan so suara dia lebih jelas kasar lebih strong dan dia lebih sesuai dengan dengan jiwa ataupun semangat anak muda tu bila dia bila dia buat macam tu sama juga macam kalau kita tengok apa kami kami oleh kami yang siapa nama tu Suri Man Belakon kan kan cerita tu agak agak-agak muda untuk kita tonton dan suara dia walaupun dia tak 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 kuat macam mana suara yang disampaikan ataupun dilontarkan oleh seni manjalanan tetapi dia punya elemen tu masih orang boleh terima dan orang masih suka dengan benda-benda itu jadi kalau nak kata macam you kena jadi revolutionalis baru you boleh jadi menghasilkan satu film yang yang bagus untuk auto muda saya rasa benda itu ialah satu statement yang bermasalah sebab pada saya film dia boleh jadi macam-macam kan dia boleh jadi you just merakam kehidupan sahaja ataupun you boleh macam-macam style lah macam dekat iran cinema kan lain iran cinema kalau kita tengok Philippines lagilah lain Philippines lagi rasanya Philippines lagi 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 ganas lagi hardcore dia punya film kan dan rasanya kalau antara South East Asia Philippines adalah adalah antara negara yang paling saya suka untuk tengok film-film dia orang sebab dia punya apa nama tu rasa tu memang kalau dia sakit-sakit betul lah kalau dia happy-happy betul dan dia dibuat dalam rencah yang tidak terlalu artificial kalau banding dengan apa yang kita lihat di di negara-negara lain so kembali-balik pada persoalan tadi perlukah jadi revolutionaris ataupun tidak pada saya in term of jadi revolutionaris itu bagus awak dapat meningkatkan kesedaran orang terhadap kewujudan awak cumanya yang tidak bagusnya bagaimana kalau satu hari nanti kita berterusan marah-marah dan marahan adakah adakah kita akan akan terus relevan ada beberapa pengkarya kalau macam tu contoh dalam teater siapa nama tu Dean Seman dia masih masih fight dan masih ganas dalam memperjuangkan dia punya hak kan dan sampai sekarang dia masih boleh buat buat teater kalau dalam teater dan dalam film pun ada juga tetapi kalau ikut situasi orang Malaysia ni dia punya kehidupan ataupun cara hidup tu bila sampai satu tahap umur 40 umur 50 dia mula slow down dan bercerita tentang benda-benda yang lebih menenangkan jadi kembali-balik pada tu tadi saya kata revolutionist ni ok tetapi dia sebagai penggerak sajalah dia bukan satu benda wajib kita lakukan kalau if I can add another point to what Walid have mentioned I think the word is maybe not revolutionary but for me itself it's the most important thing is to have point of view kerana the point of view bagi saya mungkin ini perspektif saya lah bikin film ni always have to do with politics sedar tak sedar there's a sense of politics in film mungkin saya try I try to explain this walaupun kita buat mungkin cita-cinta kita kita harus you know kisah walaupun kisah tu cinta we have to demonstrate or like we have to display the act of how they live how they fall in love antara cinta antara dua darjad ke cinta antara status quo ke jadi ini semua adalah satu statement yang kita nak bikin so dalam film tu while you want to make a film it's always about what you want to tell and what you want to tell it's always about your surroundings observation kita and it's always something that you feel that the audience should know or this is what the audience think or the mass thinks and this is what you think and that's what people want to know whether it's commercial whether it's independent a point of view is important because it's always related filmmaking is always related or it goes back to politics jadi I think kepada film filmmaker muda saya rasa inspirasi datang kepada the first thing you need to have is apa yang kita ingin ketengahkan tak semestinya kita harus bikin tentang you know politics tentang isu-isu yang diperdebatkan hangat diperdebatkan we can always make like you know a simple love sorry but it always involves subconsciously politics yeah so that's my point that's a good point okay untuk saya nak bagitahu kepada mereka yang hadir pada malam ini you all boleh ajukan soalan sementara kita kami berdiskusi bertiga jadi penonton ya penonton boleh bertanyakan soalan lah sekiranya ada soalan boleh tanyakan terus soalan di ruangan komen ya ya saya sangat bersetuju dengan dengan poin-poin yang diberikan oleh Encik Walid dan Encik Ghazi tadi kita kena kita kena ikut kesesuaian lah sebenarnya kita kena ikut kesesuaian dan juga seperti mana yang Encik Ghazi gata tadi dia berbalik kepada point of view balik kepada point of view kita melihat dunia ni bagaimana dan sebagai orang muda ni selalunya darah dia muda kan darah dia muda jadi bila darah muda ni saya nak buat tu saya nak buat ni saya nak buat tu ada satu cerita tu ini diceritakan oleh pengarah film Mahmat Khalid Mahmat Khalid dia bercerita dengan saya masa tu saya interview dia untuk dapatkan satu data satu data tentang saya punya apa research lah lepas tu apa saudara Mahmat pun dia bercerita dengan saya awak tahu tak ada seorang ada seorang pelajar ni dia kata bukan pemuda lah pemuda pelajar ni dia kata dia datang jumpa abang dia tanya dengan abang abang saya nak buat film ni lah apa nama film yang yang menentang kerajaan lah jadi tapi macam mana kalau saya nak buat takut nanti LPF tak lepas tak lepas itu tak lepas ini tak lepas lepas tu saya nak buat ada unsur-unsur 18SX bagaimana abang jadi abang Mahmat pun dengan orang kata dengan senang hatinya dia jawab kenapa kau nak berkarya secara direct macam tu kau nak macam tu kau nak against the government there is a way how you can against the government banyak cara kan banyak cara kenapa kau nak buat film film main je baik kau buat porn movie kan sebab dia kata ada CC 18SX bang kenapa kau nak kena buat film macam tu ataupun apa tujuannya you nak buat film yang berbentuk begitu tapi yalah itu salah satu contoh daripada orang kata mungkin dia berinspirasikan perkara yang lain jadi wujud perkara-perkara yang begitu di kalangan pembikin muda dan ada juga pembikin muda yang berjiwa besar bagi saya saya boleh katakan Adrian T Adrian T itu untuk pengarah film yang baru-baru ini ataupun setahun dua tahun lepas yang memenangi box office di Malaysia dengan film Pascal kita juga ada lagi orang muda itu yang di aliran mainstream kalau dikatakan aliran independent ini kita ramai sebenarnya ramai kita ada Muzamir kita ada Ridwan Saidi kita ada Encik Walid kita ada Bebra kita ada ramai sebenarnya kalau di barisan-barisan yang independent dan kebanyakannya barisan independent ini pemikin muda yang independent ini sebenarnya banyak semakin hari ataupun dari masa ke semasa mereka ini makin lama makin meresap ke arah mainstream jadi orang kata tak salah kita kita buat apa yang sepatutnya kita buat tak perlu kita nak terlalu berkeras tak perlu kita tak terlalu bersuara secara direct saya tak puas hati ini saya nak buat film yang begini ataupun saya rasa saya nak tunjukkan begini saya nak tunjukkan begini kepada masyarakat dan saya nak kena buat film yang begini jadi saya harap penonton semua fahamlah apa yang saya cuba sampaikan sebab sebab apa kita di setiap generasi adalah berbeza-beza berbeza-beza generasi ini mungkin mungkin dia punya apa era dia lain generasi kita era dia lain dan dia juga di orang kata shaping society itu di shape by our politik social dan apa nama ekonomi surrounding so sebab itulah mungkin pemikin kita yang muda-muda dulu mereka ada sudut pandangan yang berbeza point of view itu tadi yang sekarang pemikin muda yang sekarang mungkin mereka ada point of view mereka sendiri tapi sekiranya boleh saya harap pemikin-pemikin muda yang akan datang ataupun yang sekarang ni jangan muda-muda putus asa buat perkara ataupun buat film yang boleh boleh memberikan sesuatu kebaikan kepada masyarakat bukan untuk diri sendiri sometimes kita nak buat film shock sendiri ataupun kita nak puaskan diri kita sendiri dan akhirnya benda itu tak memberi apa-apa kesan kepada masyarakat jadi no point juga kalau kita buat sesuatu yang tidak memberikan faedah kepada orang lain betul tak bagi saya itu satu perkara yang sesialah itu nasihat saya lah kepada pemikin film yang ada dalam forum kita pada malam ini dan seterusnya saya nak bertanyakan kepada Encik Gazi kalau dilihat Encik Gazi mungkin dari kecilnya tinggal di Singapura kalau dilihat mungkin industri film di Singapura dulu pada zaman era Piramli mungkin cerita-ceritanya berbentuk komedi macam itu kan jadi pada masa sekarang apakah pandangan Encik Gazi tentang pemikin-pemikin film di di Singapura macam seperti nama Jack New seperti apa siapa ada 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 yang membikin film yang ada unsur-unsur politikal tetapi actually dia buat film itu adalah untuk kesedaran masyarakat boleh tak Encik Gazi kongsikan sedikit tentang Encik Gazi punya point of view daripada sudut pandangan anak muda tentang film-film yang dihasilkan di Singapura ok but before that I think I would like to comment or add on a little bit on what you said because I think it's a very good comment film makers yang penting kerja kita untuk bikin film untuk berkarya tetapi unfortunately atau sadly a lot of pengarah-pengarah muda muda ketua they are always at that ideation stage saya ada idea tapi selalu ditentang ramai dan selepas itu saya akan cakap ok saya tak nak buat tak ada orang yang ingin tak ada orang faham saya dan tak ada orang ingin support saya tapi diorang semua kena faham bahawa medium film itu adalah satu medium communication dan audience itu kita harapkan audience dapat mempelajari sesuatu bukan sahaja mengetahui apa pendapat atau point of view daripada sudut kita tetapi dapat mempelajari sesuatu so that's why I say it's a medium of communication it's a two ways hoping that after they watch the film ada diskusi atau discussion is being created so kita sebagai pengarah ada tanggungjawab di mana kita harus faham apa yang kita bila kita berkarya itu kita harus sampaikan mesej kita bukan hanya untuk atas kemarahan kita kita ada mungkin kemarahan itu satu macam base untuk kita tahu apa yang kita what we want to tell tetapi kita tak boleh menggunakan kemarahan untuk membikin film coming back to that I think that's why there's a very good flow of like Singapore filmmakers right now yang ramai kita dapat lihat ni sekarang filmmakers seperti film-film seperti yang menang Locarno banyak-banyak film-film yang daripada pengarah-pengarah muda yang sekarang kita dapat lihat di film-film festival dan kebanyakan film-film mereka adalah berdasarkan politik tapi taklah that film doesn't speak out like you know this is a political film seperti film yang menang di Locarno itu yang mengisahkan kehidupan seseorang pekerja yang ditipu di gedung pasir but it talks about land problem in Singapore so one thing that I think a lot of filmmakers should understand is that when we make film we are documenting history and also making history because film yang kita dah buat akan terus masuk ke dalam history atau sejarah dalam film this film was made and it was from the point of view of that director so that's where we have to find this idea of my responsibility and how best can I contribute to tell others what I feel through the medium of film and I think that filmmakers in Singapore as we started off with Amin Muhammad they understood this idea of responsibility and also inspiration to a lot of younger filmmakers I think that a lot of them always started with this idea of I have a great idea without thinking how it's going to be communicated and often this is the courage they have courage to speak but not to make so we want to have a lot more filmmakers who can make from the language check check out so hopefully we are looking for the next generation of filmmakers new filmmakers if you have an idea you seek advice from your older generation but you cannot let that be a stop but at the same time you need to learn from what they say like the story that you say I think that brings a lot of facts but you should take it and then how do I modify this and I learn from him and at the same time I need to make the film because I have a point of view to say yeah how about the senior for film industry from the young generation punya film seperti yang saya sebutkan tadi seperti generasi generasi Jack New pada ketika itu yang membikin film yang saya bagi saya pada pandangan saya Singapura punya film yang saya tonton dia menyampaikan isu-isu semasa politik dia against that government but yet dia ada satu twist twist message maksudnya dia dah kata our government is not responsible to our society but nanti ada seorang lagi character kata you sebenarnya lupa diri so dia ada pro and cons seorang character akan against the government another character akan support the government so in that film dalam satu film in one film tu it's not totally against the government ataupun against any issues in country ataupun any issues in that particular place but dia sebenarnya cuba membawa masyarakat berfikir so at the end you akan after you watch that film you akan berfikir eh betul lah so that point of view yang kita nak yang akan sampai kepada audience supaya audience after watch your movie dia akan kata eh betul lah apa yang director tu cuba sampaikan so meaning to say that you already distribute a good message to your audience even though you try to critic something even though you try to critic whatever things that you want to critic but at the end actually you give a positive point of view a positive message to your audience so that is the important role as a filmmaker bagi saya supaya kita tidaklah menyampaikan message yang even kita rasa kita nak menunjukkan kekerasan kita nak orang kata kita nak memperjuangkan sesuatu tetapi sebenarnya kita kena menyampaikan satu message yang berguna kepada masyarakat sebab satu buah filem akan dituntun seramai 360 orang dalam satu hall mungkin lebih tapi di waktu covid ni mungkin half jadi adakah kita nak menyampaikan message yang tak baik ataupun kita nak menyampaikan message yang baik kepada 360 penonton itu tadi jadi itulah saya minta pandangan Encik Ghazi tadi maybe I cut in a little bit yeah I think that mungkin I think that I don't want to generalize atau put it like you know as Singapore problem but I want to put it as like a filmmaking you know a whole world problem perhaps I take case study as Singapore as a case study one thing about Singapore it's a country that is very small jadi everything is bureaucracy everything there's a lot of rules kalau kita nak bikin film pun nak kena shooting kat sini kena ada permit permit nak dibaca skrip so kebebasan tu agak limited so using this kita ada satu stage di mana that period of I think 1990s a lot of like you know filmmakers yang buat film yang agak revolutionary atau agak kasar tetapi slowly government start to tighten things but that doesn't stop filmmakers untuk berkarya so filmmakers always tengok okay aku dah mungkin there's a lot of rules yang cakap aku tak boleh bikin banyak benda ni tapi bagaimana aku boleh tetap berkarya tetapi lihat it from a perspective that I still need to work or I still need to make films but I want to tell the same thing that I want to tell but in a different way so I always felt that a lot of young filmmakers just selalu akan get or limit themselves to what the government says oh government cakap ini je aku tak nak buat tetapi kita tahu dalam kita ada metaphors kita ada cara storytelling there's thousands of ways to tell stories and we can work around it and my advice to younger filmmakers work around it there's always rules to protect the people and if you can work around the rules and tell the same story a different story with the same message I think that's where the discussion can rise up saya bercakap tentang Singapore Singaporean film movie sebab saya banyak menonton Singapore movie after Piramli era sampai sekarang mostly banyak film Jack Neil jadi bila saya tengok saya rasakan the way they tell the story itu is very different maksudnya there is many ways actually banyak cara untuk kita menyampaikan cerita itu macam seperti kata Encik Ghazi tadi true metaphor true symbol true storytelling true orang kata indirect message ataupun secara orang kata berkias jadi tidak salah kalau kita nak membuat sesuatu yang cuba against sesuatu tetapi jangan terlalu direct maksudnya banyak cara banyak cara dan kaedah banyak jadi kena memahami banyak perkara tentang bagaimana untuk bercerita bagaimana untuk menulis sesuatu cerita itu bukan secara direct ok dah tak payah nak cakap banyak lagi tentang perkara itu kita teruskan lagi dengan diskusi kita penonton kalau ada soalan boleh tanyakan soalan terus kepada Encik Walid ataupun Encik Ghazi jangan berdiam sahaja kita kita sebenarnya santai santai boleh tanyakan soalan kalau ada soalan kalau ada penonton saya tak pasti sebab saya tak nampak Facebook punya ini kalau ada penonton dalam live kita sekarang ini boleh tanyakan soalan boleh komen apa saja mungkin mereka sedang mendengar ataupun mereka sedang membuat sesuatu yang lain saya tak pasti ok Encik Walid Encik Walid dalam perspektif Encik Walid Adakah pemuda ataupun pemikin filem muda ini dia dia perlu perlu apa sebenarnya apakah perkara yang perlu dia buat ataupun perkara yang orang kata paling penting untuk dia first step before dia start bikin filem apa apakah yang pertama perkara yang penting yang dia tak boleh avoid untuk dia bikin filem dari sudut pandangan Encik Walid saya ingin Encik Walid sedikit ini pun benda yang saya otomuda juga buat kesilapan yang sama saya rasa kebenarkan daripada kita pemuda-pemuda pun akan buat muda yang sama kita suka untuk bercakap tentang mesej suka untuk bercakap tentang apa yang kita nak sampaikan contohnya film saya ini bercerita tentang perjuangan saya sekian 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 dan kita suka untuk buat meaning sendiri yang mana pada saya benda itu betul-betul bermasalah maksud saya meaning sendiri tu ialah macam contoh saya nak letak apa tu color merah untuk menunjukkan kemarahan dan sebagainya benda-benda itu saya rasa macam kita cuba untuk memerangkap kita punya minda sendiri sebenarnya dan kita cuba macam untuk cakap kat orang yang saya kalau boleh saya nak orang faham saya tapi sebenarnya orang tak pernah peduli untuk faham awak ataupun tak yang paling utama ialah inviting elements inviting elements ni adalah benda yang saya rasa benda yang perlu diambil kira oleh pengkarya-pengkarya muda kalau macam contoh inviting elements paling senang sebenarnya ialah awak buat satu jalan cerita senang plot yang mudah difahami plotnya macam watak Harry Potter Harry Potter pergi ke dunia magic kemudian jumpa dengan macam-macam orang akhirnya Harry Potter menjadi seorang yang lebih kuat menjadi seorang students yang lebih baik ataupun kalau macam tu kita ada Boboiboy Boboiboy dia kalau movie Boboiboy tu dia menyayangi dia cuba untuk mengimbangi pada afsalnya dia cuba untuk mengimbangi keadaan antara kerja dia sebagai Boboiboy dan juga kerja dia sebagai tanggungjawab dia sebagai pelajar jadinya dalam film tersebut dia mengabaikan tanggungjawab dia sebagai kawan kepada kawan-kawan dia dan juga dia mengabaikan tanggungjawab dia sebagai pelajar dan dia memilih untuk menjadi Boboiboy menjadi watak hero Boboiboy tu dan in the end dia jumpa macam-macam masalah in the end dia belajar untuk menjadi lebih baik sebenarnya plot ataupun jalan cerita dia semudah tu you ada satu masalah you hadapi semakin banyak masalah kemudian in the end you belajar sesuatu watak you akan jadi lebih baik ataupun watak you akan jadi tak baik macam Anakin Skywalker in the end dia jadi Darth Vader contohnya benda-benda macam tu dan kita kita terlalu menekankan aspek pendekanan terhadap mesej benda tu sangat-sangat bermasalah contohnya macam contohlah kita nak cakap saya nak buat satu film Malaysia letaklah India China letaklah macam-macam elemen-elemen yang yang mengatakan ok sepanjang hari raya ni kita kena cakap kita kena makan makanan-makanan India ataupun China dan sebagainya benda-benda ni problematik dia tak 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 satul dia jadi macam on the surface punya benda dia tak seperti mana kalau kita tengok macam film kenapa pembikin-pembikin film sebelum ini dia berjaya untuk mengat untuk untuk kekal dia punya penonton macam contoh P. Ramli sebab dia ada jalan cerita yang semua orang boleh faham semua orang boleh terima jalan cerita at least orang yang tak faham art pun dia boleh pergi menonton film-film P. Ramli dia boleh enjoy film-film P. Ramli dan saya rasa P. Ramli dia tak tak terfikir pun sebenarnya nak buat film dia untuk dianggap sebagai film yang bermesej kan mesej itu di diangkat oleh moralis moralis dan juga golongan-golongan ustaz kan diangkat oleh mereka dan mereka buat assumption sendiri dan pada saya kalau sebagai pengkarya muda yang mana kesilapan saya sebelum ini ialah tolong-tolong jangan sesekali kita start dengan mesej jangan sesekali kita hadkan kita punya pemikiran dengan mengatakan bahawa saya contohlah saya bagi dua belah kiri saya bagi dua tiang tiang tengah-tengah itu dan ada dua watak berjumpa ok ini adalah simbol seolah-olah mereka tidak akan dapat bertemu selama-lamanya benda itu bermasalah sebab pada saya kita kena fokus pada penceritaan naratif itu sendiri satu yang kedua ialah tentang macam mana untuk menarik perhatian penonton supaya penonton tak tak keluar daripada wayang kan seperti mana yang dibuat oleh pembikin-pembikin film zaman P. Ramli sepatutnya kita pergi ke arah situ pada saya lah ya terima kasih Encik Walid Encik Walid menekankan tentang mesej sebagai pembikin film jangan meletakkan sesuatu mesej maksudnya kita kena ada target kita kena ada aim mesej apa yang kita nak sampaikan tapi kita jangan anggap bahawa penonton faham apa yang kita nak sampaikan ataupun kita anggap penonton akan berfikiran yang sama dengan apa yang kita fikirkan jadi kita kena orang kata kena natural kita kena natural sebagai pembikin film ataupun apa saja yang kita buat kita kena bersifat natural dan juga jangan berat sebelah jangan berat sebelah berat topik hari ini tak berani tanya soalan tak apa kalau ada soalan tanya je tak payah nak takut tak berat sangat pun berbalik kepada tadi dia sebenarnya senang je saya pun dulu melakukan kesilapan yang sama tapi sampai sekarang pun saya belum ada melahirkan apa-apa film maksud saya feature film setakat ini saya cuma dapat hasilkan film-film pendek yang entah apa-apa bagi saya dan itu adalah kesilapan saya sebagai anak muda penonton yang ada dalam ni pembiti yang ada dalam ni jangan melakukan kesilapan yang sama di mana kita kita selfish maksudnya kita selfish maksudnya kita nak memuaskan hati kita sahaja saya itu kesilapan saya kita berasa selfish saya nak buat benda ni tapi kita tak fikir tentang penuntut jadi itu salah satu kesilapan saya sehingga sekarang ni saya belum lagi mampu untuk menghasilkan sebuah film tetapi seperti yang kita kata tadi masa masa dan usia faktor usia tu bukan adalah sebagai penentu kita jangan mudah give up jangan mudah give up kita kena teruskan maksudnya kalau kita rasa kita mampu buat tu kita teruskan buat walaupun kita dah target ok tahun 2021 saya akan ada satu film tetapi tiba masa 2021 kita tak ada satu film pun tapi takpe kita kena teruskan berimpian orang kata berangan itu free berangan itu percuma seperti kata orang berangan itu adalah percuma ok kita dah sampai ke penghujungnya untuk series kita yang terakhir dan forum kita yang terakhir pada malam ini sekiranya ada soalan nak tanya boleh tanya kepada kedua-dua panel kita kita buka apa-apa soalan saja saya bagi masa untuk penonton bertanyakan soalan satu soalan atau dua soalan sebelum kita tamatkan forum kita pada malam ini ada sesiapa nak tanya soalan ataupun nak memberi pandangan ataupun nak memberikan pengalaman sedikit ataupun nak bercakap tentang sesuatu yang berkaitan dengan topik yang kita bincangkan pada malam ini ada tak ada tak penonton takut takut nak tanya takut nak tanya berat sangat topik malam ini tak berat sebenarnya kalau saya tanyalah apakah favorite film anda favorite director film yang anda suka itu itu adalah salah satu sumber inspirasi anda mungkin mungkin anda akan menulis saya punya favorite film saya punya favorite director adalah Martin Scorsese kenapa sebab saya suka cara dia menyampaikan cerita dia film-film yang dihasilkan saya suka banyak message banyak benda yang saya belajar so Martin Scorsese menjadi salah satu sumber inspirasi kepada saya itu contoh jadi bagaimana bagaimana dengan penonton yang ada dalam live kita pada malam ini adakah anda menginspirasikan seseorang pengarah yang anda suka ada tak ada yang minat dengan pengarah seperti Yui Haji Syari ada yang berminat dengan pengarah seperti Mamat Khalid ataupun siapa ada tak penonton cinta takut nak tanya ni tak tahu kenapa jadi kalau tak ada soalan kita boleh akhirkan kita punya perbincangan pada malam inilah ada tak ada soalan tak ataupun ada apa-apa komen malam ni adalah malam terakhir selepas ini kita tak pasti lagi ada ketidak sebab kita akan melalui satu fasa di mana fasa kita berpuasa fasa bulan Ramadan jadi di waktu itu mungkin kita kena fokus kepada ibadat berpuasa dan kita belum ada masa untuk tak sempat untuk buat forum dan sebagainya jadi sebab itulah malam ini adalah malam yang terakhir untuk kita adakan forum kalau tak ada saya suka Stephen Chow Muhammad Khalid dan Werner Hozok tengoklah macam mana nanti bagus sebenarnya bagus apa nama-nama yang awak senaraikan tu memang satu pilihan yang baik yang last kali tu saya suka yang last kali tu saya suka nama pengarah yang last kali tu saya suka saya minat film-film yang lain bagaimana ke cuma ada muna dalam live kita ni you all tak nampak saya senyum kan ok lah kalau tak ada apa-apa saya ucapkan terima kasih kepada Encik Walid Encik Ghazi kerana sudu luangkan masa kepada kita di rumah film semoga kita akan dapat buat lagi forum forum yang ringkas sebegini di masa-masa akan datang dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang hadir pada malam ini kepada penonton-ponton yang ada pada malam ini pelajar-pelajar Encik Ghazi mungkin kawan-kawan Encik Ghazi ada dalam pelajar-pelajar dari UMAS Universiti Universiti Sarawak mungkin ada dalam forum kita pelajar-pelajar Encik Walid mungkin ada saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah hadir dan sudah mendengar forum ringkas kita pada malam ini kami harap anda semua mendapat sedikit ilmu ataupun sedikit orang kata sedikit ilmulah dari apa yang kita bincangkan pada malam ini selama sejam malam ini jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Qalai Wabarakatuh kita jumpa lagi insyaAllah di masa akan datang Assalamualaikum semua